Halo Taurus, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan karir serta finansial kalian di periode bulan Juli tahun 2022. Seperti biasa, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi kalian semua jodoh Taurus yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan kalian bawa baparan terlebih dahulu ya guys ya karena bisa jadi energi yang kebacaan di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebalap balik move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk kalian di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Bagaimana kisah karir dan keuangan dari jadinya taurus di periode bulan julius 2022? Kita lihat bottom of the deck disini ada kartu four of cups merenung ya kalian ini ya kayaknya ya ada sesuatu yang kalian pikirkan saya lihat ya ada sesuatu yang menjadi bahan pertimbangan kalian sektor pekerjaan saya lihat disini ada kartu five of swords again and again ya kenapa kayak gitu ya guys ya pen of wands pantesan kalian berpikir ya guys ya oke the hangman queen of cups untuk sektor keuangan kemudian ada kartu nine of pentacles kemudian ada kartu eight of cups oke kalau dari segi keuangan sih saya rasa ini bagus ya guys ya cuman ya dari sektor pekerjaan kalian ini kok kayaknya padat banget ya jobnya ya padat banget ya banyak sekali yang mesti kalian lakukan sampai kalian keteteran sampai kalian kecapekan gitu kan dan parahnya disini ya orang-orang yang ada di dalam pekerjaan kalian ini kayaknya mereka itu gak pengertian kepada diri kalian guys oke gak pengertian entah itu teman kerja kalian itu kan pokoknya asal ada job ada asal tugas dan tanggung jawab semuanya bebannya itu dilemparkan kepada kalian ini sehingga kalian yang talangin sendiri dan ada kartu ten of wands sampai membuat kalian ini capek ya sampai ya kadang-kadang the hangman ya sampai membuat kalian ini kayak ngeblank gitu ya guys ya ngeblank gitu kan makanya ada kartu four of cups disini kan sampai kalian ini tidak tahu mesti berbuat apa kan kok semua pekerjaan semuanya disodorkan kepada kalian ya lalu mereka itu kerjanya itu apa sebentar ya guys ya saya katakan dulu jodek yang terkoneksi disini senternya ini ada jodek cancer kemudian dari sektor pekerjaan saya lihat ada jodek Aquarius, Sagittarius, dan ada jodek Pisces dan untuk sektor keuangan disini ada jodek cancer ada jodek Virgo, dan ada jodek cancer Scorpio Pisces oke makanya senternya ini ya ibaratnya ya kalian asik merenung ya mungkin ya tugas tanggung jawab ini kan semuanya disodorkan kepada kalian ya dari rekan kerja kalian atau teman-teman kerja kalian semua beban ya tanggung jawab itu diserahkan kepada kalian karena mungkin mereka melihat kalian ini terlalu santai guys terlalu santai duduk leha-leha gitu kan tapi sebenarnya dibalik santainya kalian tersebut ya ada sesuatu yang sedang kalian pikirkan ini mesti kayak gimana ini mesti kayak begini ini mesti kayak begitu tapi mereka itu five of swords ya kayaknya gak ada pengertiannya sama sekali guys gak ada pengertiannya sama sekali pokoknya udah ada job, sudah ada proyek gitu kan nah serahkan kamu talangin deh ini-ini daripada kamu duduk sendirian merenung kan melamun aja kan buat apa kan tapi terlalu banyak diserahkan kepada kalian itu kan hingga akhirnya kalian ini ibaratnya memikul ya kayak memikul beban yang sangat berat amat saya lihat sampai saya merasakan beberapa orang jodiat taurus ini ya sampai merasa capek loh ya lelah banget kan beberapa orang jodiat taurus sampai tumbang lagi ya ada kato the hangman kayak gantung gitu kan sebenarnya terlalu padat ya jobnya tersebut ya sampai kalian ini bingung kan apa yang mesti kalian utamakan apa yang mesti kalian dahulukan kan job yang dikasih oleh si Anu job yang dikasih oleh si itu kan mana yang mesti saya utamakan terlebih dahulu nah kayak gitu kan sampai kalian ini kayak ngeblank ya langsung tiba-tiba kosong kan pikiran kalian ini ya dan tidak tahu mesti melakukan hal apa kan padahal saya lihat kan kalau pikiran kalian ini aktif ya ini banyak job semakin banyak proyek semakin banyak job ini semakin bagus saya lihat ya dan untuk sektor keuangan saya lihat ini bagus sih ya secara keuangan kalian Nine of Pentacles ada disini ya kalian terbebas dari masalah keuangan mungkin dikarenakan proyek kalian yang begitu padat ya saya lihat ya sampai kalian capek keteteran kan sampai kalian ngegantung dan beberapa orang sampai tumbang ambruk gitu kan semua job itu diserahkan kepada kalian tapi keuntungannya itu ada Nine of Pentacles ya bulan Juli ini ya secara keuangan kalian ini terbebas saya lihat dari memikul dari hasil memikul beban berat tersebut ya dan ada kartu Queen of Cups lagi ya tapi bagusnya disini ya Jodiac Taurus ya meskipun kalian menang banyak lah ya di bulan Juli ini ya guys ya kalian tetap tahu gimana caranya memanage keuangan kalian ini ya kalian juga tidak menghambur-hamburkan uang kalian dengan sembarangan mungkin untuk menghamburkan uang-uang uang kalian ya itu pun kayaknya nggak sempat untuk pergi jalan-jalan ya guys ya karena terlalu banyak ya job kalian tersebut kan dan disini ada kartu Ace of Cups ya mungkin hasil dari job kalian ini ya dan dari keuangan yang kalian dapatkan ya membuat kalian ini kayaknya mendapat sebuah apresiasi dari orang ya oke dan mungkin ada baiknya ini mesti menjadi bahan pertimbangan dan bahan hati-hati ya bahan was-was dari diri kalian ya karena saya merasakan dari kartu Ace of Cups ya ada orang yang mungkin nanti bulan 7 akan meminta bantuan kepada kalian mungkin ya ya dengan alasan sakit kek kan tidak punya uang beli makan kek kan pengen beli pulsa kek tapi tidak punya duit kek pinjam duit kepada kalian mungkin ini harus kalian hati-hati karena takutnya orang ini tidak bisa dipercayain nanti uang kalian itu eh malah di kera manis kek atau di kera asin kan sama mereka kan guys kan oke heaven, God, and universe please give us ya advice, suggestion ya untuk jodiac taurus maaf ya suara saya ini agak sedikit serak ya queen of pentacles wow ini sarannya ini bagus loh ya kalau untuk masalah pekerjaan lah ya kalian disuruh bawa enjoy bawa enak aja lah ya guys ya meskipun beban yang mesti kalian tanggung ini kayaknya berat banget kan guys beban ini ya capek banget mungkin kalian akan mengalami ya kelelahan ya oke orang-orang juga nggak mau tau kan kalian ini lelahnya itu kayak gimana ini Capricorn ya queen of pentacles ya taunya mereka kalau ada job kan semuanya dilemparkan kepada kalian sebenarnya queen of pentacles ini mengatakan ya kalian sedang berada di posisi yang sangat menguntungkan saat orang lain memberikan job ya atau proyek kepada kalian semuanya disodorkan kepada kalian mungkin kalian ini memang capek kan tapi dibalik capeknya tersebut queen of pentacles kalian akan banyak mendapatkan keuntungan jadi jangan melihat capeknya itu kan jangan kalian asik merenungkan ini orang kok tega aman pada saya kan nggak pengertian pada saya ini kan jangan kalian pikirkan itu ya tapi kalian pikirkan uangnya itu aja pendapatan kalian itu aja kan dan untuk masalah keuangan queen of pentacles disini lah ya dihimbau kepada kalian sesekali ya sesekali kalian butuh memanjakan diri kalian sendiri sesekali juga ya uang yang kalian dapatkan ya kalian gunakan beli sesuatu yang bisa menyenangkan diri dan hati kalian ini oke kayak pergi merawat diri ke kan pergi ke sauna pergi ke salon pergi ke spa untuk rawatlah diri kalian sendiri kan gunakan uang kalian itu kan untuk mempercantik diri kalian sendiri kan itu juga nggak apa-apa ya guys ya oke daripada uang yang kalian dapatkan ya kalian simpan simpan terus yang untung masih untung simpannya di bank kan kalau simpannya dibawa bantal kan ya nanti dimakan oleh rayap kayak kan kalau kalian simpan sendiri nanti ada orang yang datang kan pinjam duit kepada kalian ya habis lagi apalagi kalau orang itu lari dari kalian guys oke lebih baik uang itu kalian pergunakan untuk diri kalian sendiri lah ya ngerti kan guys kan daripada kalian membantu orang yang tidak jelas ya status dan dan asal-usulnya nggak jelas nih tujuan dan niatannya tersebut kan bagusan kalian beli sesuatu yang bisa buat kalian ini enak kayak gitu kan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian jodiat taurus berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate untuk diri kalian itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang untuk melakukan personal reading aja dengan diri saya supaya energi yang kebaca itu lebih terfokus kepada energi satu orang itu aja bukan kepada energi banyaknya jodiat taurus kayak begini guys banyak sekali jodiat taurus di luar sana dengan masalah nasib yang berbeda-beda jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah diri kalian oke dan jangan lupa banyak berdoa di sana jodiat taurus di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya sekarang saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati